Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Kangading semua Wow Ini sekarang saya tepat berada Di salah satu jalan Di negara Brunei Darussalam Dan sekarang menunjukkan pukul 5.45 Hampir pukul 6 5.45 menit Jadi setelah Kita pulang kerja Kita coba untuk jalan dulu ke area sini Dan ini suasana Kemacetan di negara Brunei Darussalam Sekitar pukul Hampir pukul 6 ya Sebentar lagi maghrib Jadi suasananya seperti ini Sahabat Kangading semua Dimana biasanya Ini sedikit agak macet Karena jam-jam pulang kerja Biasanya orang lepas pulang kerja itu kan Ada yang ke restoran dulu Beli makan Ataupun beli barang-barang Seperti itu Nah ini suasananya seperti ini Wow langitnya indah sekali ya Itu di depan kita Masya Allah Kita lagi menikmati indahnya Suasana sore di negara Brunei Darussalam Banyak yang bertanya kepada saya Kang coba sore hari Pagi hari Dan ini saya Coba lagi untuk sore hari Sambil menikmati indahnya Langit yang Masya Allah Luar biasa ya Apalagi kalau kita Arahnya ke berlawanan Dari sini Pasti Cahaya mataharinya Akan sangat indah sekali Buat sahabat Kangading semua Yang ada di Indonesia Saya Turut berbelah Sungkawa ya Atas Musibahnya di Cianjur Dan juga Saya dengar Ada musibah lagi Di kawasan Garut Semoga Semuanya baik-baik saja Semoga semuanya cepat berlalu Dan Kepada seluruh korban Semoga diberikan ketabahan Nah ini ada Mobil sedang mogok Jadi disini kalau mogok itu Memang Ada khusus mobil dereknya Tinggal telepon saja Nanti mobil dereknya Akan datang Jadi tidak Ada juga yang kadang-kadang Langsung memanggil mekaniknya Untuk datang Tapi kebanyakan Langsung pakai mobil derek Untuk dibawa ke workshop Atau ke bengkel Nah itu Salah satu perumahan Di negara Brunei Darussalam Wow Mataharinya Hari ini Kurang kelihatan ya Sahabat Kangading semua Karena kita berlawanan Arah Berlawanan arus Dengan Sumber cahaya matahari Tapi tetap kita Pasti bisa menikmati Indahnya Langit-langit Di kawasan Negara Brunei Darussalam Di depan kita itu Akan ada Airport Dan juga Lapangan GOP Di sini Di negara Brunei Darussalam Oh ini sudah termasuk ya Nah ini sudah termasuk Lapangan GOP nya Di belakang ini Nah itu di depan juga Sama Dan di depannya itu adalah Airport Bandara Nah ini Sahabat Kangading Ini adalah Lapangan GOP nya Oh tidak kelihatan ya Karena memang ada Pembatasnya Wow Kelihat di sebelah sana Itu mataharinya Itu baru indah ya Mataharinya Masya Allah Sore-sore Lihat mataharinya Keren sekali Sekarang sudah sedikit Tidak seberapa macet Karena puncaknya tadi Sekitar jam 5an Sekarang sudah mulai Sedikit sepi Dan macetnya Pindah ke tempat-tempat Pertokohan Sofing Komplek Karena biasanya Sebelum pulang ke rumah Mereka itu ada yang Belanja dulu Sofing dulu Atau makan dulu Lalu pulang ke rumah Masing-masing Nah buat kalian semua Yang ingin Lebih tahu tentang Negara Burnai Darussalam Silahkan komen saja Ataupun mempunyai informasi Dimana tempat yang Sekiranya bagus Untuk dibuat video Silahkan Komen di kolom komentar Dan Di video saya juga Banyak Video-video kuliner Tentang Negara Burnai Darussalam Kuliner di negara Burnai Darussalam Masakannya lejat-lejat Enak-enak Wow Itu ada yang lagi Main gop Masih ada Jam segini Nah ini lapangannya Lebih jelasnya ya Lebih dekat Nah ini Lapangan terbang Antarbangsa Bandara Internasional Ini satu-satunya Bandara Bandara internasional Di negara Burnai Darussalam Dan Saya nanti Kalau pulang pun Pegi ke sini Dan datang pun Keluar dari sini Nah ini Bundaran di depan Epot Nah ini Rata-rata yang disana itu Pekerja-pekerja yang sudah Mulai pulang Wah Ini karena di depan kita itu Adalah Bundaran lah Jadi Sedikit Macet seperti ini Ini bukan macet ya Sedikit lambat saja Nah jadi yang disana ini adalah Airportnya Lapangan terbang Jadi Kalau misalkan Kita datang ke Brunei Atau keluar dari Brunei Selalu lewat Airport ini Saya suka Airport ini Selain tempatnya Bersih Prosesnya juga Semua serba cepat Di Airport ini ya Nanti kapan-kapan Kita akan Jawa jalan-jalan Ke dalam Airport sana ya Memang sudah ada Beberapa video Tapi nanti kita akan Coba lagi melihat Suasana terbaru Di Airport Negara Brunei Darussalam Nah di depan juga Ada salah satu Traffic light lagi Atau lampu merah Kalau biasa kita Sebut di Indonesia Di sini Alhamdulillah Negara Brunei Darussalam Bisa dibilang Negara aman Negara tertib Jadi Di setiap lampu merah Di setiap lampu merah pun Tidak disimpan Pos-pos polisi ya Karena memang Negara Brunei Darussalam ini Selain Aman Tertib Dan Rakyatnya juga Sadar akan Peraturan-peraturan Nah ini juga ada Bisa dilihat Di sisi kita itu Pohon-pohon Seperti ini Jadi di negara Brunei Darussalam Memang Kalau misalkan Area yang tidak Dibuat bangunan Itu akan dibiarkan Hijau Seperti ini Nah Jadi area ini Memang dibiarkan Untuk hijau Seperti itu ya Tidak diganggu Tidak apa Itu paling depannya Dirapihkan Seperti itu Belakangnya dibiarkan Jadi Tetap keasliannya Itu tetap terjaga Nah ini Salah satu Bundarannya Traffic light Lampu merah Wah sudah sedikit Gelap nih Sekarang pukul Hampir pukul 6 Nah sahabat ngading semua Itu ada Sekolah Di depan Sana itu Nah Sekolah di Disini itu Setiap sekolah itu Banyak sekali Fasilitasnya Seperti ada lapangan Bola Ada segala macam Seperti itu Dan uniknya disini Di negara Brunei Darussalam Setiap Anak-anak yang Berangkat sekolah Itu dari rumah Langsung pergi ke sekolah Dan pulangnya Dari sekolah itu Langsung ke rumah Jadi tidak ada Istilah nongkrong-nongkrong Di jalan Ataupun Siswa itu Keluar dari sekolah Jalan-jalan Nongkrong-nongkrong Di warung Seperti disini Betul-betul Tidak ada ya Semua siswanya Rata-rata Disiplin Oke Ngomongin tentang sekolah Nanti akan saya lanjutkan Videonya di episode Kedua Next part 2 ya Oke Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Oke See you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.